Ngapain kayak orang gila-gila gitu saya Disini kan sayang? Iya Sayang bentar ya, aku ke Fanny Bentar aja, kamu tunggu sini atau ikut? Ya udah aku tunggu sini aja Ya udah bentar ya Ya sayang Udah sayang? Udah Kok bentar? Yuk, iya sayang Kayaknya kita ke rumahnya si Cilun besok aja deh Kenapa sayang? Kalau misalnya Cilun tuh be aku, asap aku Katanya Cilun ada acara Yaudah kita ngabur-burit aja ya Boleh Gimana kita kalau survei di perumahan kademangan itu Kan siapa tahu kita bisa secepatnya beli perumahan di sana Amin, yaudah deh kita lihat di sana ya Yaudah kita ke sana nanti pulangnya beli S yang lagi viral itu Siap Oke yuk Eh Sayang kok gak nyala? Aku tahu sayang Kayak gini emang sering ngambek gail bapak-bapak nih Kenapa sayang? Padahal businya udah aku ganti kemarin sayang Coba bensinnya cek Hah? Bensinnya Bentar Ada gak? Iya Gak ada sayang Bisa-bisanya sih kamu kehabisan bensin sayang Ini gak ada speedonya sayang Yaudah dorong deh Ini keluar perumahan sini Rumah si Vani ini Kayaknya ada kios deh Yaudah deh kita dorong nih Yaudah biar Ya ampun mana-mana apa-apa ya Asal lagi harus datang motor Yaudah ini kan ujian orang puasa juga Yaudah Sayang ini masih jauh Iya enggak ini di depan sayang Eh siapa sayang? Loh berhenti sayang Temen kamu kali? Enggak bukan sayang Yaudah ini terlanjut aja sayang Yaudah sayang Halo citra sayang Udah lama gak ketemu Walah di sini mendorong motor lagi Motor bapak-bapak didorong ini Aduh kasian banget sih nasib kamu Ini mantan kamu kan sayang? Iya sayang Yaudah kita lanjut aja yuk Udah gak usah dibubri sih yuk Aduh jangan buru-buru Aduh mos Lihat mos motornya mos Aduh Udah bapak-bapak Udah motor Udah kayak motor habis dibegal mos Motornya tua banget ya Kita udah gak ada Kita udah gak ada apa-apa Terus ngapain kamu Nyamperin aku sama pacar aku Oh kenalin pacar aku Aduh mos Kotor kayaknya mos Eh ini Kamu kan udah mantan si citra ya Ngapain kamu berhenti disini Dan nyamperin kita berdua Enggak lah Aku cuman kasian aja Lihat kamu sekarang kayak gini Ya kan nih Sekarang punya mobil Nih kenalin nih Sopir aku Sopir pribadi Sopir pribadi Aduh Gak tega aku liat Yep Meskipun kamu punya mobil Dan punya sopir pribadi ya Hubungannya sama kita apa nyamperin kita Ya kalau dibilang tuh kayak Gak tega aja Lihat mantan aku Pacaran sama Bapak motor Butut Bapak-bapak begini Dorong lah Dorong motor lagi Bulan puasa Jun kamu kalau cuma datang kesini Buat menertawakan aku Sama pacar aku Puasa-puasa loh Jun Emang kamu puasa Iya alhamdulillah puasa Tapi kalau orang kayak kamu Kayaknya gak puasa deh Soalnya Ngehina orang lain kayak gini Gak percaya ya maksudnya Sarjun Gimana Mending mantan Sarjun ini Bawa aja dengan mobil Oh boleh Mau Ayo Aku kan teri Eh Kalau ngomong dijaga ya Apa-apaan kamu ngajak Pacar aku naik mobil kamu Aku meskipun naik GL tua kayak gini Emang kenapa Nggak udah sayang Gak usah dilatih nih Enggak dia gak sopan sayang Masa ngajak kamu naik mobil dia Udah Mending kita pergi aja yuk Udah Eh bro Mau kemana Santai dululah Hei Citra Hey Stop dulu lah Ya kan Aduh Aku tuh bermaksud Sama Citra tuh baik Ya kan Apalagi di bulan puasa kayak gini Kalau Citra puasa Berarti jangan Melakukan aktivitas yang Melahkan Jun Kamu Kita udah gak ada apa-apa loh Terus Kamu tuh mau apa Tujuannya kesini Bukan mau apa Aku tuh paling gak bisa Lihat cewek itu Doro motor Ya udah kita kan udah gak ada apa-apa Eh mbak Berarti cowok mbak ini Gak pengertian orangnya Mas kamu gak usah ikut-ikut ya Aku gak ada urusan sama kamu Iya tau Cuman cowok mbak ini Kalau emang pengertian Gak akan Ini ngajakin mbak Doro motor Apalagi bulan puasa kayak gini Bener banget itu Bener banget Kamu gimana sih Udah sayang Gak usah diladilin Dia orangnya emang agak miring Enggak sayang Aku gak masalah Kalau Aku direndahkan karena motor aku Memang kenyataannya aku Ya punya motor kayak gini Yang penting kamu apa adanya kan Sama aku Bro Aduh nyentuh Nyentuh saya Aduh beda kasta kita ya Kamu cuma Naik motor kayak gini Gak kebaik Nyentuh saya Jun kamu sekarang Kau sombong banget sih Kau misalnya ngaragain orang lain gak sih Udah gak usah marah-marah Ntar puasa kamu batal Kamu sampai dikit tukang loh Ya gak apa-apa Kenyataannya aku memang punya motor tua kayak gini Yang penting kamu kan Mau sama aku apa adanya Bukan karena mobil kan Tapi dia kan gak seharusnya sampai ngomong kayak gitu sayang Gini ya mas Mending kamu gaya-gayaan Sama cewek lain Karena Citra udah milik aku Oke Gini bro ya Aku tuh cuma pengen mau ngebuktiin aja sama Citra ya kan Kalau sekarang ini Aku tuh udah punya mobil Udah punya sopi pribadi Oh bos Uang yang dapet transferan 100 juta Mau dibilang apa tuh Gampang gitu Gampang banget Kayaknya orang kayak kamu UKB deh Orang kaya baru Aku meskipun Ya kita tampil apa adanya gak masalah Dan Citra mau sama aku tuh apa adanya Terus apa yang mau dibanggakan dari kamu Dibanggal lah Ya kan Secara ya kan Punya mobil Punya sepi pribadi Nah sedangkan kamu Motor butut kayak gini Apa yang dibanggain Ya bener kata pencara aku Jun Kamu bangga karena kamu orang kaya baru Aku tau banget kehidupan kamu dulu gimana Sedangkan kamu sekarang punya mobil Ya pantas lah Tapi kamu Gak seharusnya ngomong kayak gitu Sama pencara aku Jun Aduh ya kan Gak tegeng liatnya ya kan Biar dulu Eh sini sini Bukain bukan Cicara sayang Masuk Buka mbak Iya kan Buasa kayak gini terbater Buasanya kalo capek-capek Jun Jujur aku sebagai mantan kamu Aku malu punya mantan kayak kamu Mantan gak tau diri tau Loh Aku di bilang gak tau diri Aku di bilang gak tau diri Aduh Eh mbak Mending mbaknya tuh Masuk aja Mas Panas-panas gini loh Siang-siang gini Kamu cuma seorang sopir ya Kamu gak usah ikut Antara aku pacar aku dan Arjun Udah-udah Sayang Sabar Uh Citra ya kan Mending Citra Masuk aja ke mobil Ya kan Daripada Citra Harus dorong motor Ya kan Apalagi Aduh GL bapak-bapak Kayanya gak pantes Telepon lagi bos Oh Angkat Angkat bos Angkat Halo Halo Oh Udah di transfer ya 200 juta itu Oke Terima kasih ya Oke Sama-sama Bos Yang 200 juta Udah masuk rekening Denger kan Mbak 200 juta Masih gak mau Balikan sama bos Arjun Hubungannya sama aku apa Meskipun aku denger Kalian Meskipun Eh daripada Saya mau cowok ini Udah motor tua Didorong lagi mbak Untungnya apa Gini ya mas Terus hubungannya Sama kita apa Kalau bos kamu Sama kamu ini Dapet transferan 200 300 juta Kalian naik Alphard Naik Rubicon Hubungannya sama kita apa Enggak ada hubungan Nih ya Aku kasih tau Selagi Citra Masih mau sama aku Berarti perjuanganku Masih baik-baik saja Oke Assalamualaikum Yaudah Saya gak usah ladin Aduh Ya ya Aduh Dikasih enak ya Naik mobil Malah dorong motor GL butuh Bapak-bapak lagi Aduh Citra Citra Yaudah Assalamualaikum bro Udah udah Ayo loh do Sekali lagi do Ya Satu hari aja Satu hari lagi Jun Gak bisa Jun Kakak aku tuh Udah dateng tau gak Aku aja Bilang sama dia Kalau mobil ini tuh Aku suruh bawa kamu ke bengkel Kamu tau sendiri kan do Motor udah aku gade Ya kan Aku udah gak ada kendaraan lagi nih Ya kan Buat sewa mobil kamu Gimana lagi Jun Kasih lah satu hari lagi Kalau aku mah Kalau soal pinjemin kamu Ya bebas kapan aja sih Tapi sekarang ya Kakak aku udah dateng Gimana ini do Terus aku jalan kaki gitu Tiap hari gitu Jun Aku minta maaf ya Kali ini Aku bener-bener gak bisa bantu kamu Tenggak Kamu deh sama aku do Udah tau motor udah digade Buat sewa kayak gini Ntar malem Mana mau ketemu lagi do Soalnya do Ya gimana Mobil ini juga Aku dibelinya sama kakakku Jun Mos gimana Mos Motor masih ada gak Gimana gimana Motor aku kan udah digade kamu juga Gimana ini Ayo dong Ngertiin dong Please Sehari ini aja Kalau enggak Ntar malem aja dah Habis aku ketemu sama Ini cewek ya kan Ntar aku kebalikin lah Udah Jun Aku tuh gak bisa bantu kamu Oh jadi ini temen kamu Ya ibu Mas Ya kak Ini temen aku yang tadi aku suruh Gimana Udah di servis kan Udah Udah di servis Ya udah gitu Soalnya mau ke pake Mentar lagi Oh ya udah kak Gak apa-apa Ya udah kuncinya mana Kamu enggak keluar kan Enggak Enggak kak Ya udah kayak gitu Kakak bawa dulu ya Siap Gimana ini bro Aduh Bisa kacau ini Ntar malem nih Dok Gimana dok Tolongin gue Napa dok Bus Mana Eh Udah dok Aku balik dulu ya Eh Gimana ini Naik apa Ngebeca atau ojek Alaf Ma Gimana lah kau Timo semua gak tau Merasan saya gimana Gimana lagi Ngapain kayak Orang gila Gila gitu Kenapa Kayak gitu Mas Sudah Mending sekarang Pergi deh Kok aku baru berhenti Sudah disuluh pergi Emang kenapa Ada apa Eh Mobil kamu mana Di bengkel bro Di bengkel Baru ketemu tadi Saya Iya di bengkel Sampai setel Satu jam Iya di bengkel Ngapain disini Udah caput Enggak soalnya aku Barusan Kamu kayak Orang gila Gini jalannya Ada apa Kamu gak tau kan Kalau gak tau Yaudah Gak usah cari tau Bos Arjun itu Baru dapet uang Lagi Jun Jun Maja kamu berjalan Kerjapan sih Kamu gak nyampe Seharian Dalam hitungan Beberapa jam Kamu udah dapet 700 juta Iya saya Citra Perusahaan aku kan Banyak Bentar Banyak perusahaan Masa iya Jalan kaki Kayak gini Kamu tau Wajahnya Kayak yang ada Apa gitu Iya Saya terkejut Soalnya saya Kaget Habis Dapet uang Satu miliar Tapi aku Kalau Tapi aku Kalau ngakak Atau ketawa Gak apa-apa kan Terserah kamu Cuman Sorry bro Mending Jalan dah Daripada saya Emosi nanti Eh bos Mungkin dia Mau ngasih tau Kalau motornya Sudah hidup Sekarang Tadi gak habiskan Bensin Terus Mamang Tampan ini Ngapain disini Gak tau dia Emosi ya Gini bro Tau ini Perumahan ini Ini lagi kerjasama Sama saya Oh yaudah Itu rumah Yang paling mewah itu Itu rumah saya Yang ketiga Oh ya Yaudah Udah Udah pamit Aku mau Dikit aja Kamu tambah ke sini Ngomongannya kok Kampangnya jelas banget sih Udah biarkan Orang kaya saya Orang kaya Yaudah Aku duluan ya bro Sana Yaudah Bersana pergi Yaudah Assalamualaikum Ini kan Mobil Iya nih Oh Iya Cuma Gakasih Nangguh Nah kan Betul Eh Dim Apa kabar Dim Alhamdulillah Baik Wah Tambah keren Jadi kamu kerjasama Ini Mantan si Citra Enggak Tadi kan Aku mau ke rumah saudaraku Terus aku keliatan ke aku Yaudah Aku mampir aja Ini kayaknya Mereka ini Temennya Adik aku Oh temen adik kamu Terus ini mobil siapa Dim Ini mobil aku Hah Sering dipakai Sama adik aku Eh 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 Jadi Ini siapa Dim Oh Mereka Bersama ini Semen adik aku Tadi Disuruh Ngetap Oh Jadi Bawa mobil ini Oh Bukan punya mereka Dim Eh Sama ya Sama kan Persis kan Ini mobil Bos Arjun Sama modelnya Jadi kan Ngetap mobil ini Saya Stiker Rat nomor Juga hampir sama Tapi aku lebih percaya Kamu deh Dim Soalnya kan Kamu udah merantau Sukses Ini mobil kamu kan Iya ini mobil aku Citra Mending Kalian pulang dah Ya Mas Sorry banget ya Soalnya saya mau ke depan dulu Ini ya Duluan ya Eh Ini sebenernya Ada apa sih Kamu gaya-gayaan Pakai sepatu Pakai baju hem Mana janji kamu Sama temen aku Motor Temen aku aja Digadain sama kamu Eh mbak Kenal Mas Orang ini Pura-pura kaya Oh Aku tau dim Ini bener mobil kamu Dim Iya untung aja Mobil aku gak digadain juga Wah Parah dim Eh bro Tadi kamu sok gaya-gayaan Ngerendahin aku Karena di depan mantannya Sayang Berarti dulu kamu korban dia juga Sayang Aku dulu percayaan sama dia Gak terlalu serius sih sayang Tadi dia ngerendahin GL bapak-bapak aku Dim Dan dia pamer Mobil brio dia Katanya Punya sopir pribadi Ternyata nih Katanya juga dapet transform 200 juta 500 juta Omongannya manis ya Eh bro Mending tampil apa adanya Daripada Omongan tuh terlalu tinggi Dan Sok manis Eh bro Hidup itu tampil apa adanya aja Jangan memaksakan keadaan Bersyukur itu Melihat ke bawah Jangan ke atas Maka kamu akan tau Dimana rasa Bersyukur Oke Assalamualaikum Ya Dim Yaudah aku lanjut dulu ya Dim Ini masih Mau cari buka pacar aku Yaudah Ya Yaudah Mbak Ditahan aja Mbak Atau pegang Nanti kabur lagi tuh Mbak Udah 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 Ini ikut aku Urus rumah Tato yang udah inang Sampai jumpa wmapi Sioga Sub indo by broth3rmax Terima kasih.